Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga bagi teman-teman semua Nah di video kali ini pemerintah kebupaten Banyuwasin Dalam hal ini wakil bupati Banyuwasin didampingi sekretaris daerah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kepala Dinas Komimpu, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan Para pelatih, para ofisial dan atlet Diberangkatkan dan dilepas oleh wakil bupati Banyuwasin Nah sobat sekalian berikut daftar nama atlet dan cabur yang diikuti Yang pertama Hayatil Mutmainah, cabur bulu tangkis Yang kedua Bela Sapira, cabur bulu tangkis Yang ketiga Darul Kutni, cabur bulu tangkis Yang keempat Pitung, cabur bulu tangkis Yang kelima Sibab, cabur bulu tangkis dan poliduduk Yang keenam Yahya Atletik, cabur poliduduk Yang ketujuh Nurul Pajri, cabur atletik dan poliduduk Yang kedelapan Agus Tinambela, cabur atletik dan poliduduk Yang kedelapan Agus, cabur atletik dan poliduduk Yang kesepuluh Peri Junaidi, cabur atletik Yang kesebelas Sudirman, cabur renang dan poliduduk Yang kedua belas Supri Hartadi, cabur renang dan poliduduk Yang kedua belas Husni Pauzi, cabur renang dan poliduduk Yang keempat belas Selamet, cabur renang dan poliduduk Yang keenam belas Sugiono, cabur panahan Yang keenam belas Riswan Adil, cabur panahan Yang ketujuh belas Alvin, cabur renang Yang kedelapan belas Akbar Pirmansa, cabur bulu tangkis Oh iya teman-teman Sedangkan Sebagai ketua kontingen adalah saudara Sudarmono, wakil ketua kontingen Suartomo, pelatih Irawan Oficial Sugiyarto Samsul Ma'arif Wahyu Hidayah Fitriya Marlina Juniarti Dan pelatih Desta Humayro Mut Tia Oh iya sobat sekalian Berikut di layar kaca Anda Jadwal pelaksanaan Paper Prop 3 Oku Tahun 2021 Acara dan cabang olahraga Tempat Mulai tanggal 1 Sampai tanggal 10 Desember 2021 Oh iya teman-teman Mungkin teman-teman ingin tahu Acara Olahraga Paralimpik ini Berlangsung setiap 2 tahun sekali Atau Setelah pekan olahraga Provinsi Kalau di tingkat Sumatera Selatan Jadi setelah pekan olahraga Provinsi Sumatera Selatan Maka Paper Prop Juga Dilaksanakan setelahnya Begitu juga di tingkat nasional Setelah pun Juga Acara Paralimpik ini Dan sobat sekalian Pelepasan atlet Paralimpik Komite Atau NPC Tadi telah dilepas oleh Wakil Bupati Banyuasin Didampingi Sekretaris Daerah Kepala Dinas Kom Impu Kepala Dinas Sosial Dinas Pendidikan tentu saja Sebagai Penyelenggara Bersama NPC Yaitu Disporapar Kabupaten Banyuasin Sedemikian dulu Teman-teman Sekalian Video Pelepasan atlet Paralimpik Komite ini Semoga Mereka Berjaya Di Oku Terima Terima Terima